Hai semua, selamat datang di channel youtube Dapur Fani Di video kali ini, aku ingin berbagi resep ide jualan enak untuk sarapan pagi Jika ingin tahu bahan dan cara buatnya, yuk simak videonya sampai habis Langkah pertama, siapkan 300 gram ayam filet Di sini aku pakai bagian dada dan sudah aku cuci bersih Kemudian masukkan ayam ke dalam air yang sudah mendidih Untuk mengurangi bau amisnya, tambahkan 2 lembar daun salam 3 lembar daun jeruk 1 ruas jahe Setengah sendok teh garam Kemudian masak sampai ayamnya matang dan empuk Setelah ayamnya matang dan sudah cukup empuk Ayamnya bisa diangkat dan didinginkan terlebih dahulu Kalau ayamnya sudah dingin seperti ini, ayamnya bisa disuir-suir Untuk tingkat ketebalannya, itu bisa disesuaikan dengan selera masing-masing ya Setelah selesai, ayam suirnya bisa disisikan terlebih dahulu Bumbu untuk ayam suirnya, masukkan 10 buah cabai merah keriting 5 buah cabai rawit 7 siung bawang merah 2 siung bawang putih Tambahkan air secukupnya Lalu semua bumbunya bisa dihaluskan dengan menggunakan chopper atau blender Setelah selesai, bumbunya siap untuk dimasak Panaskan minyak goreng, lalu masukkan bumbu yang sudah dihaluskan Tambahkan 2 lembar daun jeruk 1 batang serai yang sudah diiris tipis Kemudian masak sampai bumbunya matang dan tanak Setelah bumbunya sudah matang dan tanak, masukkan ayam yang sudah disuir-suir Tambahkan 100 ml air Setengah sendok teh garam Setengah sendok teh kaldu bubuk 2 sendok teh gula pasir Kemudian masak sampai airnya menyusut dan bumbunya meresap ke dalam ayam suirnya Nah, kalau sudah seperti ini, tambahkan 1 sendok makan kecap manis agar warnanya tidak pucat Lalu aduk sebentar agar kecap manisnya menyatu dengan bahan lainnya Selanjutnya bisa dimasukkan 2 batang daun bawang yang sudah dipotong-potong Kemudian masak sebentar lagi sampai daun bawangnya sedikit agak layu Seperti ini sudah cukup, ayam suirnya bisa disisikan terlebih dahulu Langkah selanjutnya, siapkan 10 buah sosis Potong menjadi 6 bagian Untuk bentuk dan ukurannya bisa disesuaikan dengan selera masing-masing Nah, kurang lebih bentuknya seperti ini Lakukan hal yang sama sampai sosisnya habis Ini sosisnya sudah aku pindahkan ke wadah yang lain Tambahkan setengah sendok teh baking powder Setengah sendok teh bawang putih bubuk Tambahkan 1 butir telur Kemudian aduk sampai semua bahan tercampur rata Setelah semua bahannya sudah tercampur rata Tambahkan 300 ml air Lalu aduk kembali sampai airnya tercampur dengan bahan lainnya Setelah selesai, marinasi sekitar 15 menit Setelah 15 menit, pisahkan sosis dari airnya Tapi airnya jangan dibuang dulu ya Siapkan 6 sendok makan tepung bumbu serba guna Lalu tambahkan air bekas rendaman sosis tadi Kemudian aduk sampai tepungnya agak mengental seperti ini Setelah selesai, masukkan sosis yang sudah dimarinasi tadi ke dalam tepung basah Lalu aduk sebentar sampai sosisnya terbaluri dengan tepung basah Selanjutnya bisa masukkan sosis ke dalam tepung kering Di sini aku pakai 1 bungkus tepung bumbu serba guna ukuran besar Kemudian aduk dan agak ditekan-tekan ya Supaya hasilnya nanti keriting Di sini aku hanya melakukan 1 kali proses penculupan Ini sudah cukup keriting ya Nah, kira-kira hasilnya seperti ini Sudah cukup keriting walaupun hanya 1 kali penculupan Selanjutnya sosisnya siap untuk digoreng Panaskan minyak goreng, lalu masukkan sosis yang sudah ditepungi Ini minyaknya harus dalam keadaan panas banget ya Kalau enggak nanti hasilnya tidak keriting Setelah adonan tepungnya sudah cukup kokoh Ini api kompornya bisa diturunkan suhunya ke yang paling kecil Lalu masak sampai tepungnya agak berwarna kecoklatan Setelah sosisnya sudah berwarna kecoklatan seperti ini Sosisnya bisa diangkat dan disisikan terlebih dahulu Siapkan 500 gram nasi putih Di sini nasinya sudah aku diamkan selama semalaman Panaskan minyak goreng, lalu masukkan 8 siung bawang putih dan 8 siung bawang merah Semuanya sudah aku cincang halus Kemudian tumis sampai bawangnya tercium harum Setelah bawangnya sudah mulai tercium harum Masukkan 20 buah cabai rawit yang sudah dipotong-potong 1 buah jagung yang sudah direbus sebelumnya Kemudian aduk sampai cabai dan jagungnya sedikit agak layu Setelah cabai dan jagungnya sudah terlihat agak layu Selanjutnya bisa dimasukkan nasi putih Tambahkan 1 sendok teh kaldu bubuk 1 sendok teh garam 1 sendok makan saus tiram 1 sendok makan kecap asin Tambahkan 2 sendok teh gula pasir Kemudian aduk sampai semua bahan tercampur rata Setelah semua bahannya sudah mulai tercampur rata Tambahkan 2 batang daun bawang yang sudah diiris tipis Lalu masak sebentar lagi sampai daun bawangnya sedikit agak layu Seperti ini sudah cukup Nasi goreng pedasnya siap untuk dikemas Siapkan box nasi ukuran M yang sudah dialasi dengan plastik seperti ini Masukkan nasi secukupnya sekitar 3 per 4 dari bagian box Lalu ratakan nasi agar hasilnya lebih rapi Tambahkan 1 lembar daun selada agar hasilnya lebih cantik Masukkan balado ayam suwir sekitar 2 sendok makan Ini banyaknya tidak harus sama ya Bisa disesuaikan dengan harga jualnya Tambahkan 4 buah sosis crispy Untuk perkiraan modal dan estimasi harga jual Aku sudah tulis lengkap di bagian kolom deskripsi Nah ini sudah jadi Kira-kira hasil seperti ini Semoga video ini bermanfaat Jangan lupa like dan subscribe channel youtube Dapur Fani Sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya